selamat menikmati 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 agar dia merasa nyaman dengan kita nah ciri-ciri biawa yang tidak stres dia masih menjulurkan lidahnya dengan normal walaupun dia masih istilahnya takut dengan keadaan sekitar lalu lalang manusia tapi kalau dia tidak stres tetap dia masih menjulurkan lidah ya teman-teman seperti ini ciri-ciri biawa yang stres dia akan diam dan tidak akan mengeluarkan lidah sama sekali ini artinya kondisi dia itu normal cuma waspada saja seperti itu kalau ada kesempatan dia pasti kabur masih dengan normal maksudnya menjulurkan lidahnya masih normal dia melihat dirinya sendiri di kamera ya teman-teman mungkin dia mengira itu biawa lain kita handle terus saja seperti ini soalnya ini karakternya belum apa namanya belum sama sekali lemak ya kalau kita taruh di lantai dia pasti kabur teman-teman ini kita ada halus-halus kepalanya halus-halus dagunya terus bagian sini itu sensitif ya teman-teman ekor pangkal ekor sini jadi sering-sering saja kita sentuh kita halus-halus seperti ini kita pijat-pijat agar dia itu terbiasa saat di handle manusia jadi tidak jadi istilahnya itu tidak berontak gitu seperti ini dia ini anteng ya anteng itu sebenarnya dia merasa tenang dia sudah merasa tenang dan tidak merasa terancam lagi kalau trik saya itu sering micet-micet bagian-bagian tubuhnya ya teman-teman agar memang terbiasa dengan manusia dan dengan sentuhan manusia saat di handle jadi dia itu tidak kabur-kabur tidak merasa risih ganteng kan aku hai teman-teman aku ganteng kan nah dimoni ini sebenarnya itu cakep ya lumayan cakep dia itu cuma sayang karakternya itu kalau tidak di handle sehari saja mau dikeluarin dari ganteng itu balik lagi karakter jaminya teman-teman ini oke nah ini jurus paling jitu dalam mencinakkan biawak ya teman-teman yang itu dia lulus bagian kepalanya bagaimana caranya seperti ini teman-teman perhatikan kita pertama-tama kita lulus-lulus bagian dagunya seperti ini pelan pelan saja sampai dia merasa nyaman terus kalau sudah bagian atasnya seperti ini bagian leher kita garuk-garuk seperti ini terus moncongnya kita sedikit lulus-lulus seperti ini nah ini jangan ditiru ya teman-teman kalau seperti ini itu tiba-tiba dia gigit apa namanya jadi kita bisa robek kalau kalian mau metode seperti ini kalian pakai sarung tangan saja biar safety nah ini bagian terakhir paling penting perhatikan dijamin biawak itu langsung apa namanya bisa langsung jinak ya lihat jadi tadi pertama dari jagung kayak gini terus kedua bagian atas seperti ini ketiga garuk-garuk leher keempat moncongnya kita lulus-lulus sedikit terus yang kelima itu yang paling penting teman-teman jadi seperti ini yang kelima perhatikan ya tapi ini jangan di tiru di rumah teman-teman atau di di tempat umum ya soalnya nanti kalau kegigit kalian pasti malu sendiri nah ini yang apa trik mengelus kepala biawak yang kelima agar dia lebih jinak oke kita langsung saja seperti ini terus pesisitkan kita seperti ini untuk jari jempolnya di atas seperti ini teman-teman ini ya terus keempat jari kita tegukkan seperti ini nah posisinya seperti ini oke seperti ini kita langsung kita tarik ke depan dan ke belakang ya teman-teman secara berulang dan perlahan bagaimana seperti ini jadi ini terus ini terus seperti ini nah ini cara paling jitu menjinakan biawak yang galak teman-teman teman-teman ya kepalanya kita pegang pegang perlahan jangan ditekan dengan kencang ya terus kita elus-elus seperti ini teman-teman bahasanya itu dikatain bukan dielus-elus ya nah nah ini dijamin dia pasti nanti cepat jinaknya teman-teman kalau seperti ini oke kita ikuti kalau dia sedikit berontak kita ikuti dulu dia mau ngapain dia mau kemana ini ya tadi wah cara cepat menjinakan biawak guys semakin cepat semakin cepat nanti akan keluar ya guys lidahnya maksudnya oke sekian dulu dari keseharian Moni si biawak sementara si Moni memang masih tahap proses penjinahan dan perlemotan ya teman-teman seperti ini oke bertemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menonton ikuti terus channel Ageng Gutil terima kasih sub indo by broth3rmax